Halo Sobat, Salam Sehat kembali lagi di Mas Dion Project Nah Sobat, kali ini kita akan review tanki Scorpio ya teman-teman Tapi ini reviewnya singkat aja ya Karena kebetulan hari ini tankinya juga sold out Kirim ke Sulawesi ya teman-teman Nah ini peruntukannya untuk di New Mega Pro Jadi memang rata-rata kejelekan tanki Mega Pro adalah Kropos yang dimulai dari berkarat ya teman-teman Nah saya kasih solusinya ya salah satunya tanki Scorpio ini Nah sebenarnya banyak tanki lainnya yang bisa diaplikasikan di New Mega Pro Monoshock Selain tanki Scorpio ya bisa tanki Pulsar Bajai Pulsar itu ya yang 135 kalau nggak salah CC-nya Nah bisa juga tankinya Tigrevo Nah terus apalagi ya kira-kira Setau saya sih cuma 3 itu ya pilihannya Nah tapi yang paling bentuknya oke dan gagah Kalau dipasang itu ya punya Scorpio ini teman-teman Nah ini saya jual di harga 500 ribuan ya teman-teman Kalian sudah bisa cek out di Shopee Nah kebetulan barangnya sudah sold out Nanti kalau ada lagi ya saya pasti pasang iklan lagi ya teman-teman Nah terus waktu kemarin juga saya punya ready stock yang warna merah Itu sudah laku juga kirim ke kebumen ya teman-teman Untuk harganya yang merah beda karena dia lebih rare ya Lebih jarang dan susah saya dapetnya Kalau untuk ukuran full set Termasuk baut-bautnya terus baut sayap ya Terus sayapnya kanan-kiri dan kunci tanki dan kran bensin full set ya Susah jadi ya harganya agak beda sedikit Nah terus untuk yang warna merah sudah sold out ke kebumen Ongkirnya sekitar 50 ribuan ya teman-teman Nah toko saya juga ada gratis ongkir ya vouchernya Jadi yang belinya cuma bayar 30 ribuan sih ongkirnya Jadi 580-an totalnya Nah yang hitam ini sold out ke Sulawesi Ongkirnya sekitar 200 ribuan aja sih teman-teman Ya masih terjangkau sih ya Walaupun agak sedikit mahal tapi Nggak jadi masalah Nah saya share sedikit Rata-rata yang sudah pakai Tanki Scorpio ini Megapronya jadi keren ya gagah dalam artian Karena dia tankinya Lihat sendiri lah dimensinya Walaupun kita nggak sandingin sama tanki aslinya ya Ini udah kelihatan dimensinya lebih besar Terus sayapnya juga simple Nggak banyak bracket Nggak banyak baut Cuma di atas aja kan Nah ini sayapnya Terus yang jelas Tankinya lebih tebal Ini kondisi kosong ya teman-teman Suaranya padat Jadi full plat besi ya Bukan cover Dan bentuknya oke sih keren Kalau menurut saya Nah terus kalau untuk Pemasangannya sendiri Tinggal pasang aja sih sebenernya Untuk dudukannya sudah sesuai ya Sama dudukannya Omega Pro Termasuk yang bagian bawah jok juga Cuma yang disesuaikan paling joknya harus dipotong sedikit sih Supaya lebih rapi aja Lebih nyatu sama bentuk si tanki ini Karena jok yang sekarang kan Bentuknya seperti bulan sabit gitu ya Nah sedangkan ini tankinya lebih Mengotak dan lebih lebar Jadi otomatis dipotong aja Nggak jadi masalah Udah sih penyesuaian itu aja Nah sekarang kita balik ya Nah ini kondisi sebaliknya ya teman-teman Jadi masih full original bawaan Untuk dalamnya juga Masih bawaan Belum saya rapis epoxy segala macem Karena tanki ore ini udah Jauh lebih kuat daripada Tanki ore ini Omega Pro Jadi nggak usah Repot ya Maksudnya nggak usah pusing segala macem Nah terus Kita lihat lebih jelas ya Jadi memang masih bawaan Termasuk keran bensin juga bawaan Ini indikatornya juga masih bawaan Pelampungnya Nah terus ini masih ada Karet-karet bodi ini masih bawaan Ini soketnya juga untuk Analog bensin Nah terus ini Dipastikan masih bagus ya Maksudnya Masih ori bawaan Belum bekas Las-lasan gitu ya Masih bagus Nggak ada yang keriting Pokoknya Siap pakai lah Nah terus yang saya suka yaitu Simple tanki ini Cuma ada tanki sama sayap dua Dan sayapnya pun Simple cuma ada dua baut Kanan dan kiri gitu Pokoknya Nggak ribet lah Kalau tanki ini Nah baik Nanti saya Spill fotonya ya Waktu pengiriman Sama packingnya Biar kalian juga ada gambaran Gimana sih Proses pengirimannya Gitu kan Oke baik Segitu dulu Yang bisa saya Bagikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih.